Ratusan pendukung klub Arema FC Aremania kembali berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Jawa Timur. Mereka meminta aparat menegak hukum tidak menutupi fakta-fakta dari tragedi Stadion Kanjuruhan, serta menerima laporan dari para korban. Selain menutup pengusutan tuntas terhadap tragedi di Stadion Kanjuruhan, para Aremania ini juga meminta segera adanya perlombakan pengurus di tubuh PSSI. Aremania juga meminta bisa dilakukannya proses laporan tipe B, yakni penyidikan yang didasarkan pada laporan dari korban tragedi Kanjuruhan. Sebelumnya ada dua korban tragedi Kanjuruhan yang membuat laporan ke Polda Jatim, namun ditolak oleh polisi. Mudah-mudahan penolakan tersebut itu adalah mungkin tidak karena tanggapan dari dia menyidik itu belum memuaskan kami. Ketidakpuasan atas pengurus di tubuh PSSI dirangkum oleh lembaga riset Football Institute. Dalam sesi jumpa media Budi, setiawan selaku pendiri, membeberkan hasil survei persepsi supporter sepak bola nasional terhadap situasi terkini dunia sepak bola dalam negeri. Pemerintah sudah menginisiasi untuk membentuk tim transformasi. Artinya ini sebetulnya sudah berada di real yang benar. Tapi ekspektasi publik ini harus dikelola dengan baik. Budi menambahkan bahwa kedepannya diharapkan tidak ada nama calon karbitan untuk posisi ketua umum PSSI di Kongres luar biasa nanti. Terima kasih telah menonton!